Seorang pelaku pembobol minimarket berhasil diamankan tim Macan Pseko Polres Sarolangun. Pelaku yang juga merupakan warga Sarolangun tersebut, terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Inilah detik-detik saat tim Macan Pseko Polres Sarolangun mengamankan seorang pemuda yang merupakan pelaku pembobol minimarket yang berada di Kelurahan Sukasari, Kabupaten Sarolangun. Tampak pelaku tak berkutik tanpa perlawanan saat diamankan. Menurut rilis dari pihak kepolisian, pelaku tersebut sudah menjadi DPU selama 2 bulan hingga berhasil diamankan. Pelaku melakukan aksinya pada bulan Oktober tahun 2022 lalu dengan kerugian korban mencapai 30 juta rupiah. Dari hasil interogasi petugas, pelaku juga mengakui pernah juga melakukan pencurian sebanyak 2 kali dengan tempat dan waktu yang berbeda. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan.